Intro Nama saya Tasya Aditya Rukmana, saya sekarang umur 19 tahun dan saya bersekolah di Singapore University of Technology and Design Kalau Project Euler kan biasanya rata-rata matematika pertanyaannya Kalau Google Code In itu nggak selalu matematika Mungkin beda karena Project Euler itu kan yang dia minta cuma hasilnya Nggak penting dapat dari mana hasilnya, mau tiba-tiba tahu apa gimana juga nggak tahu Tapi kalau Google Code In kan itu prosesnya yang penting Jadi kan kode Anda itu di-review sama para mentornya Jadi kalau not acceptable ya nggak bisa Persiapan sih cuma paling 2-3 minggu pas tahu itu Paling saya cuma baca-baca website-nya Kayak kriteria masuknya kayak gimana, hadiahnya apa Terus yang harus dikerjain apa Jadi saya juga lihat yang tahun lalu kan Jadi gimana cara mereka jelasin soalnya Setelah daftar terus dikasih legal consent form Karena emang masih belum umur legal kan di bawah 17 tahun Itu harus ada surat keterangan dari orang tua Terus ya udah dilepas aja Ya kan semuanya udah jelas itu ada di website-nya Jadi maksudnya dilepas itu Ya apa yang tertulis di website itu Ya yang harus dikerjain Jadi kan saya orangnya agak pelalu gitu Jadi sebisa mungkin kalau saya itu baca dulu Kalau nggak ketemu dibaca itu saya cari Baru kalau nggak ketemu juga nyari baru nanya orang Jadi waktu itu kan udah didilis Organisasi-organisasi yang ikut dalam Google Code In Jadi saya kunjungi aja website masing-masing Terus saya coba install di laptop saya Waktu itu saya ikut Drupal Enggak, waktu sebelum daftar itu Saya waktu itu milih organisasinya berdasarkan Programming language dulu Karena saya waktu itu taunya Python, HTML, CSS, dan sedikit PHP Jadi waktu itu asalnya saya mau ikut Sahana Foundation Cuma ternyata setelah dipikir lagi Mungkin saya lebih bagus di PHP waktu itu Jadi ya akhirnya saya ikut Drupal Jadi memang ada tugas yang Kayak semacam berulang gitu Dari tiap tahun ke tahun Saya coba aja paling cuma satu atau dua Kalau kata mentor saya sih Yang menang itu yang keep going Keep going, maksudnya gimana? Jadi kayak dia setelah ngejain satu tugas Dia terus move on ke tugas selanjutnya Dan tugas selanjutnya? Dan tugas selanjutnya, dan tugas selanjutnya Untungnya, pertama itu kan Saya lagi daftar universitas Mungkin itu adalah Walaupun saya gak tahu pasti Apa yang membuat saya keterima Mungkin pasti itu ada pengaruhnya Dan yang kedua sih Liburan ke Amerika Dibayarin penuh Kelebihannya itu Kita jadi bisa tahu Kode-kode yang Istilahnya dibuat oleh para profesional Yang produknya udah ada di pasaran Jadi kita bisa lihat Bagaimana sebenarnya Suatu organisasi itu Membuat sebuah perangkat lunak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!